Sementara itu Pemirsa, Pemerintah Kota Jambi masih mengupayakan mediasi terkait penyelesaian SD Degri 212. PMK berharap selaba proses penyelesaian berjalan, sekolah tetap dibuka. Upaya-upaya mediasi ini disampaikan oleh Jamat Kota Baru, Jauh Haru Iksen. Menurutnya, Pemerintah Kota Jambi tengah berupaya menyelesaikan perkara SD 212 ini dan masih menunggu panggilan mediasi dari pengadilan. Dirinya berharap persoalan ini segera selesai dan tahun ajaran baru, anak-anak bisa kembali bersekolah di sekolah ini. Bagaimana kamu menyiapkan kemerekaan sesuai dan arahan ini? Ini selesai dengan cara prosesi, jadi penyekatan kami dengan bahasa yang cantum, menyebutkan kami sesuatu ekonomi dan kesempatan kami nanti hadir. Nah, jadi bahwa ini sudah keadilan negeri akan memanggil para pihak. Disitulah ada keputusan nanti, tapi kita selesaikan. Ya, keselesaikan ini telah berkesan bersama panggilan dari pengadilan negeri. Jadi ini ya, ini kan ketika kita akan dipanggil para pihak. Seperti apa nanti, keputusan kami belum tahu. Sebelumnya, puluhan siswa dan orang tua siswa SD Negeri 212 Kota Jambi melakukan aksi unjuk rasa di depan SD Negeri 212. Dalam aksinya, para siswa dan orang tua siswa membongkar pagar yang dipasang keluarga Hermanto dan memblokir jalan Sunan Gunung Jati. Aksi ini sebagai bentuk protes lambannya pengelesaian konflik antara Pemkob dan keluarga Hermanto atas ganti rugi lahan sekolah yang mengakibatkan keluarga Hermanto menyinggak sekolah. Sehingga para siswa terpaksa sekolah menumpang di SD Negeri 206 yang jaraknya 2 km dari SD Negeri 212. Heru Syaputra, Jik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!